Hi everybody, welcome back to Makeup by Divobit Mifara So, di video kali ini aku pengen nunjukin ke kalian Best beauty product of 2016 Jadi, basically ini adalah produk yang Aku suka selama 2016 Atau mungkin aku udah dapet produk ini sebelum 2016 Cuman aku baru sukanya di tahun 2016 Atau aku baru nyobain di 2016 Whatever it is Actually, kayaknya gak begitu banyak sebenernya Semoga video ini gak bakalan jadi lama And yeah, without further ado, let's just get started Oke, first aku akan mulai dari foundation Jadi, aku lagi suka sama foundation ini Ini adalah Maybelline Fit Me Foundation Yang serisnya Dewi Plus Mood Jadi, ini tuh bukan yang matte and poreless I know people, so many people rapping about the matte and poreless foundation Cuman belakangan ini tuh aku kayak lagi suka sama hasil makeup yang dewy Yang kayak lebih menunjukkan glowing skin Anyway, ini aku juga kayak keracun sama videonya Dana Safira Kalo kalian tau, dia bilang foundation ini tuh walaupun di mukanya yang combination Gak bikin tambah berminyak Terus aku jadi kayak penasaran And then I tried it And yeah, I like it Aku pake yang shade 230 by the way Natural buff And dia gak oxidize Harganya juga lumayan murah Cuman sekitar 100 ribuan something gitu Terus, untuk produk selanjutnya Aku ada powder Ini bedak aku dari pack Marta Tilar Kayak gini, yang item ini Aku pake yang shade nomor 02 Ochre Aku suka sama bedak ini Karena dia tuh kayak ngasih coverage ke muka aku Dan dia stay di muka aku bagus Aku juga gak jerawatan pake bedak ini Walaupun dia tui cake foundation Dia bagus banget buat nge-set under eye Which is I like Terus harganya juga Ya masih standar gitu lah Kayak 100 ribuan atau 150 ribuan Aku juga gak begitu inget Eyebrow product Aku ada dua produk yang aku lagi suka Aku suka di 2016 Yang pertama itu Aku akan ngomongin CNYX ini dulu Aku suka CNYX eyebrow cake powder yang bentuknya kayak gini Kalian bisa liat ini tuh udah kayak Kayak abis-abis gitu Waxnya juga udah kosong Ini aku pake shade yang nomor 02 Dark brown Aku suka banget sama produk ini dulu Terus aku kayak sempet berhenti pake dia Karena kadang aku suka ngerasa ribet And then Terus aku coba Aku pake lagi Terus Aku jadi kayak jatuh cinta lagi sama produk ini Harganya juga affordable Dia juga awet Kayak waterproof gitu And iya aku kalo pake alis ini Eh misalnya kalo aku pake produk eyebrow ini Pasti kayak ada aja orang yang nanya gitu Pake eyebrownya apa gitu Anyway ini juga yang aku pake sekarang Di alis aku Kalian bisa liat kan Kayak bisa bikin alis yang kayak fleek banget Pake ini bisa banget sih Terus yang produk kedua itu adalah ini Innisfree Auto Eyebrow Pencil Taraaa Tuh Aku suka banget sama Innisfree ini Karena dia awet banget Aku suka banget sama Innisfree ini Karena dia awet banget Dan Tahan lama ya Iyalah awet pasti tahan lama Dan juga Warnanya cocok di aku Terus Tekstur pensilnya itu Gak keras Which is aku gak suka sama eyebrow pencil yang keras Karena bulu alisku gampang rontok Aku suka sama dia Karena dia creamy Dan warnanya lumayan keluar gitu Pokoknya aku suka deh sama si Innisfree ini Harganya juga murah Parah Terus Move ke concealer Aku ngomongnya tuh gak step by step banget ya Oke untuk concealer Aku punya dua produk Yang jadi favorit aku selama 2016 Yang pertama itu LA Girl Pro Conceal Ini aku pake shade yang pure beige Terus yang kedua adalah L'Oreal True Match Concealer Yang shadenya W678 Yang ini Jadi dua produk e-concealer ini Adalah Favorit aku Kenapa? Karena mereka Punya yellow undertone Yang match di kulit aku Dan aku bisa pake si concealer ini As a replacement for foundation Jadi langsung Kalo misalnya habis pake skincare pagi Aku langsung Pake si concealer Bukan langsung pake Maksudnya habis pake moisturizer Aku langsung pake concealer ini Gitu Untuk under eye circle Dan juga Karena warnanya ini yellow undertone Yang pas banget Untuk kulit aku Aku juga bisa pake produk ini Untuk nutupin Kayak dark spot Bekas jerawat Kayak gitu-gitu Pake si concealer ini That's why Aku suka banget Coveragenya bagus banget Especially Si L'Oreal True Match ini Coveragenya itu Juara Dia creamy banget Dia creamy banget Dan harganya juga Dua-duanya tuh Kayak affordable gitu Ini tuh cuma 80 ribuan Kayaknya Yang ini tuh 105 Atau berapa Pokoknya sekitar 100 ribuan gitu Ini Bagus You should try this Blush kali ya Blush Aku punya 3 Produk yang jadi Favorit aku Selama 2016 Yang pertama Ini aku suka banget Sama Emina Chiclip Yang powder ini Ini tuh Shadenya yang Marsh Mellow Lady Ini tuh kayak Best blush ever Warnanya tuh Bakalan liat Aku udah hit pen Aku seneng banget Kalo aku hit pen Suatu kosmetik Karena artinya Aku bener-bener Make dia terus Ini tuh bagus banget Kayak Warna ini tuh cocok Aku bilang tuh Cocok untuk semua skin tone Kayaknya produk ini tuh Udah pernah masuk Di favorit aku Yang sama Dienda Kalo gak salah Aku pernah masukin juga Si blush on ini And It still became my favorite Karena emang Warnanya bagus Dan ketahanannya juga Juara Dia gak bikin Kayak kulit kunjerawatan Gitu Gak Ini bagus sih Yang kedua Jadi favorit aku Itu adalah ini Ini adalah Milani Baket blush Yang shadenya Berry Amore Ini Kalian pasti suka Liat juga Aku berapa kali Pake Aku berapa kali Pake blush on ini Dia tuh kayak ada Hint of Goldnya gitu Aku gak tau Bakal keliatan Atau gak Kalo aku swatch Warnanya tuh Soft banget Tapi ini tuh Very buildable Jadi kalo misalkan Kalian pake Dikit-dikit-dikit gitu Sampai dapetin intensitas Yang kalian mau Itu bisa banget Pake si Berry Amore ini Itu bagus banget Kayak bikin kulit kalian Glowing gitu Karena dia ada Reflect goldnya Di dalam situ Dan yang ketiga Dan yang ketiga Itu aku suka sama Si Naked Flush Palette Ini yang kayak gini Ini tuh Aku punyanya yang Shade Naked Jadi kan ini dia Kayak contain Bronzer Blush And highlighter All in one Which is very Convenient Kalo misalnya Buat-buat traveling Aku suka banget Sama blush onnya Karena ini tuh Sama sekali Gak patchy Dia bener-bener Blendable Gak warnanya juga Gak yang medok Tiga produk ini Kalo misalnya Kalian pake kombinasiin gitu Akan ngasilin Tampilan yang Emang kayaknya udah Bakalan jadi bagus gitu loh Kayaknya si bronzer Sama si blush ini tuh Warnanya kayak udah Dimatchingin gitu Ini highlighternya Ini blush onnya Kalian bisa liat gak sih Ini tuh Yang sebelah sini Si highlighternya Ini blush onnya Ini yang si Milani Beckett blush tadi Terus disini aku mau Nge-shwatch Juga untuk Bronzernya Gitu Warnanya sebenernya Soft Memang soft banget Tapi kalian gak usah khawatir Ini gak pigmented Karena mereka Very buildable Gitu Aku punya Mascara Yang jadi Favorit aku Di 2016 Aku lagi suka sama Si Pixi Waterproof Mascara Ini tuh Mascaranya bentuknya kayak gini Wontnya Bentuk wontnya tuh kayak gini Kayak melengkung gitu Ini waterproof banget Dan bikin bulu mata kalian tebel Kalau kalian suka yang lentik Kayaknya lebih cocok Pake yang dua gitu loh Yang kayak primer sama Maskara hitamnya Itu lebih bikin bulu mata kalian tebelan lentik Aku ada dua Maskara favorit Satu lagi Cuman yang satunya lagi itu Si Maybelline Illegalank Kalian pasti tau Aku suka banget sama maskara itu Cuman dia gak available di Indonesia So aku kayak gak masukin kesini Karena Ya agak susah dicarinya gitu Harus beli online Dan kayaknya yang jual online Juga gak begitu banyak Jadi aku cuman nunjukin si Pixi ini Karena ini waterproof Harganya juga sangat murah Kalau kalian pengen Ngedapetin efek bulu mata yang Apa? Tebel Cocok banget Tapi Jangan terlalu banyak pake dia Karena dia tuh gampang Bukan gampang Karena kalau ketebelan Dia bisa kayak ngegumpel Produk Aku ada Highlighter Tada Ini adalah highlighter yang Jadi favorit aku Banget juga Ini tuh dari Catrice Kalian tau Kalau kalian nonton video haul aku Kalian tau aku udah raving so much About this highlighter Karena dia emang staying powernya gila Juara banget Pigmented banget Tahan lama banget sih Yang bikin gue Bener-bener Yang bener-bener bikin gue tuh Kayak ngerasa Wow banget Banget sama si highlighter ini Karena tahan lamanya dia tuh bagus banget Kalian harus banget cobain highlighter ini Juara deh Juara banget Aku suka banget sama ini I like this so much Produk selanjutnya Aku mau nunjukin eyeshadow Aku punya Ada 3 eyeshadow Yang pertama aku mau ngomongin adalah Si Inez Color Contour Plus Eyeshadow Collection Yang shade nomor 05 Venice Eyeshadownya ini I can talk about it even better Kayak mereka udah bagus banget Mereka punya Tekstur itu creamy parah Banget Creamy banget Aku gak ngerti lagi Mereka ngeformulain ini Pake apa Ini tuh creamy banget Kayak beneran Ya ampun Di swatch itu tuh Teksturnya bener-bener lembut banget Aku akan coba swatch ini ya Aduh Dipegangnya tuh juga soft banget Gak chalky Ini aku swatch Ini warna highlighter-nya Dan ini warna yang Kayak agak tembaga copper gitu Kalian bisa liat kan Ini tuh bener-bener Pigmented parah Dan creamy banget Gila Nah Aku mau ngomongin soal Si warna yang champagne color ini Aku suka banget Si warna champagne ini Untuk jadiin highlighter Jadi kayak Kalau misalnya aku lagi buru-buru gitu Terus aku bawa ini Aku langsung jadiin ini Sebagai highlighter Which is great Kalau misalnya si Catrice highlighter yang tadi Sama yang ada di Urban Decay Aku omongin tadi Itu kan mereka kayak pink undertone Nah Kalau si Ines ini tuh Kayak lebih ke gold undertone Which is sometimes Aku juga suka Kalau misalnya pake highlighter Yang gold undertone Karena bikin kulitku Keliatannya memang Naturally glowing gitu loh Bukan karena pake highlighter Terus dua eyeshadow lainnya Yang jadi favorit aku Aku punya dua palette disini Taraaa Salah Salah Taraaa This is to my Favorite Like my love My boy Aku cinta banget Sama dua palette ini Ini Too Faced Chocolate Bar Yang versi pertama Kalian tau Aku suka banget pake ini Ini tuh isinya Kayak banyak banget gitu Aku sering pake Tapi gak abis-abis Wanginya tuh enak banget Setiap aku dandan pake ini Aku tuh kayak pengen ngejilat Eyeshadownya gitu loh So creepy Wah itu Naked 2 Aku suka banget sama si Naked 2 Naked 2 Aku suka banget sama Naked 2 ini Ini punya aku Karena warnanya itu Ini punya aku Mana punya mu? Gak Jadi ini Eyeshadownya tuh Bentuknya kayak gini Warnanya tuh Sangat-sangat Apa ya Cool undertone Kalau yang si Too Faced itu Aku lebih bisa bilang Dia lebih banyak warm Dan lebih Versatile Kalau si Naked 2 ini Memang bener-bener kayak Yaudah Apa Nude Apa sih Warna-warna nude Natural Copper Pokoknya yang bener-bener Warm Apa Cool tone Bukan warm Sorry Sama si Naked ini Terutama Terutama aku sampe lupa mention Sama si shade Yang Ferf ini Buat inner corner Highlight Yang Ferf Terus Sama shade Yang Booty Cool Yang ini Which is yang ini 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 Dan ini Aduh Which is shade Yang ini Shade yang ketiga Ini Sama yang ini Aku suka Banget And selanjutnya Aku mau Ngomongin soal lipstick Disini aku Nunjukin ke kalian Ada 3 lipstick Yang jadi favorit aku Tada Ada nude Sama warna merah Aku mau ngomongin Dari yang nude dulu Ini adalah Lipstick Yang aku Ini adalah lipstick Yang aku favoritin banget Selama 2016 Karena kalian bisa liat sendiri Ini udah tinggal segini Literally tinggal segini Udah abis Tapi tenang aja I already have a backup Aku beli online Jadi ini tuh Golden Rose Velvet Matte Lipstick Ini tuh kayak Merk Apa ya Aku juga gak tau sih Sebenernya ini brand punya mana Intinya ini aku dibeliin sama adeku Udah lah Dibeliin sama adeku Waktu itu Pas dia lagi Ada tur Keluar gitu Dan warnanya tuh Bikin aku jatuh cinta banget Ini yang aku pake sekarang By the way Ini lipsticknya tuh Warnanya kayak gini Pink Soft pink gitu Ketahanannya juara banget Aku suka banget Sama si Golden Rose ini Dan aku awalnya kan kayak bingung Aku mesti beli dimana Gitu And finally aku nemu online shopnya Yang ngejual si Golden Rose ini Dia tuh punya tekstur lipstick tuh matte Cuman gak kering Which is Aku gak ngerti gimana Bener-bener moisturize banget Tapi Matte gitu Dan awet Aku suka banget deh Ini aku punya yang shade nomor 10 This is my favorite Yang kedua itu Nude juga Ini Pixi Lip Cream Yang shade nomor 01 Cheek Rose Gak keliatan kayaknya sih ya Haha Sorry Kok warnanya kayak gini Ini warnanya kayak gini Di kamera keliatannya pink banget Padahal kalau in person Dia jauh lebih natural Aku suka sama si Pixi ini Karena harganya murah Affordable Dan kualitasnya bagus Jadi kayak misalnya dia matte Tapi dia gak bikin bibirku kering Gak bikin pecah-pecah Awet juga di bibir aku Gak lengket Which is Aku suka banget Nah ini tuh Bagus deh Pokoknya kalian harus coba si Pixi ini Dan yang ketiga Lipstick yang aku lagi suka itu adalah Makeover Intense Matte Lip Cream Yang kayak gini Yang aku punya itu Shade nomor 006 Cosmopolitan Ini tuh kayak Best red Apa sih Classic red Yang bagus banget gitu Kayak gak norak Kalau dipake Aku akan swatch disini Kalian bisa liat Dia tuh teksturnya creamy Dan intense banget Kayak sekali swipe Itu udah langsung ngecover gitu Gak perlu swipe yang berkali-kali Dan dia juga tahan lama banget Awet banget Warnanya nih Si Cosmopolitan ini Rednya bagus banget Kalian harus coba Karena aku pake ini Dan kayak orang Misalnya temenku yang ngeliat aku pake ini Suka nanya lagi gitu Ini aku pake lipstick apa Karena gak pecah-pecah Warna merahnya juga gak norak gitu ya Bulu mata Yang jadi favorit aku Taraaa Ini adalah salah satu Bulu mata dari Dolly Lash Aku suka sama yang serinya Akane Ini aku Yang Akane tuh kayak gini Bentuknya Taraaa Jadi kayak Bener-bener ada yang pendek Ada yang panjang Which is natural banget Dan beneran bikin Bulu mata kalian tuh Kayak efek Doll eyes Gitu Sebenernya aku suka sama yang sayuri juga Cuman yang sayuri ada di laci Mejarias aku Pokoknya Dua itu favorit aku Cuman yang aku unjukin Ini si Akane Jadi aku suka banget Sama bulu mata dari Dolly Lash ini Soalnya dia itu Gampang banget dipake Terus bagus juga Kayak bisa dipake berkali-kali Ini si Akane udah aku pake Hampir berapa kali Lima kali lebih kayaknya deh Dan aku suka banget Sama si Akane ini Kalian bisa visit instagramnya Atau kalian bisa beli Dolly Lash ini Di Beri Benka Ya And Ya That's all Of the product That I like During 2016 Sebenernya gak begitu banyak banget Produknya gak begitu macem-macem Karena Sebenernya selama 2016 itu Aku Gak begitu banyak yang kayak Nyobain produk Dan aku suka gitu Maksudnya aku nyobain Tapi gak semua produk yang aku coba Aku suka So Ya ini yang aku suka tuh Mostly Memang yang Aku udah pake berkali-kali banget Aku baru bisa bilang Kayak aku Oke gue suka produk ini Produk ini bagus Dan aku kayak jatuh cinta Sama produk ini Gitu Semoga video ini Juga bisa membantu kalian Supaya lebih yakin Kalau misalnya Ada salah satu produk Yang mungkin kalian lagi incer Dari yang aku unjukin tadi I don't know But hopefully Semoga bisa membantu Bisa menginspirasi Dan bisa menghibur kalian juga Hopefully Okay So thank you so much guys For watching this video I hope you like this Please don't forget Subscribe to our channel Makeup by Diva And also If you have any question If you have any request Please just leave your comment down below And don't forget to thumbs up This video if you like it And apa lagi ya Yeah I think that's all I see you I see you And yeah I think that's all I see you guys soon On my next video Bye bye